Selain itu, kami bekerja di industri manufaktur, industri servis, dan juga industri teknologi. Karena kami mengenai ide untuk mengubah sistem di mana-mana. Ya, kami belajar mengenai dan manajemen. Dalam bidang kami, saya bisa mengatakan bahwa jika pengusaha membuat sesuatu, kami mengelaborasi dengan pengetahuan manajemen untuk membuat sesuatu lebih baik. Pengusaha industri adalah orang kreatif, penelitian problem, dan desainer dari sistem kompleks yang berdiri dari orang, material, wang, informasi, energi, dan lingkungan untuk membuat mereka bekerja lebih efisien dan efektif. Kami mulai proses pemikiran desain dengan mencari ide kreatif dan inovatif, dan membuat prototip untuk memastikan bahwa proses pengusaha menambahkan efektif dan mudah. Penelitian kerja kami adalah desain untuk menggunakan hal-hal untuk menggunakan orang. Kita bisa menggunakan alat, masin, sistem, dan sebagainya. Dan kita coba fokus pada manusia. Jadi, jika kita desain sesuatu, kita fokus pada manusia. Karena semuanya yang kita desain harus cukup fit untuk manusia, agar keuntungan manusia dapat meningkatkan dari waktu ke waktu. Pengusaha industri mempelajari tentang sistem produksi dan logistik. Sistem dan logistik adalah bagaimana cara membuat desain, memperbaiki, dan memasuki apa-apa yang berkaitan dengan membuat produk, dan membagi produk itu efisien dan efektif. Kami mengajari dan penelitian menggunakan alat, seperti optimisasi, plan layout, waiting line, dan lean concept. Kami melakukan praktikasi yang disebut Toyota Production System, yang mana kami adalah pioner dalam SCFS. Sistem informasi manajemen mempunyai penting untuk pengusaha industri. Orang-orang menganggapnya industri 4.0. Seperti yang anda tahu, MIS sekarang mempunyai platform internet of things, seperti teknologi finansial, smart city, healthcare, smart tourism, et cetera. Dalam domenian perusahaan, ERP menanggap strategi syarikat berdasarkan pengusaha pengusaha dan pengusaha pengusaha pengusaha. Data di mana-mana, kami telah melakukan perbaikan. Kami mempunyai kekuatan kuat matematika untuk menganalasi data dan mendapatkan pengetahuan. Apa yang pengusaha industri melakukan adalah, dari data, kami mengeskrikan apa yang membutuhkan sistem, dan kemudian kami menjelaskan mengapa sesuatu yang terjadi dalam proses. Dan akhirnya kami menjelaskan kejadian masa depan, dan menjelaskan agar untuk mengembangkan kekuatan produk dan penggunaan sebagai pengusaha pemimpin dari sistem. Berfikir ke keberadaan , maka bahwa keperluan kami harus mencari ke kemampuan dengan mengganti menggunakan keperluan anda menggabungi sistem mereka yang mereka yang mengurang. Berfikir keperluan kami akan menjelaskan untuk apa yang pengusaha penduduk dan keperluan ketika membuat sistem. Berfikir keperluan kami harus menjelaskan dan menjelaskan problem with the systemic approach by how they break down the components, how they connect these components, and how to contextualize the problem. These three thinking foundations are unique in Industrial Engineering Universitas Indonesia. This is also what makes our graduates better. All of Industrial Engineering capabilities could be learned through our study program, undergraduate program, master program with concentration in innovation and ergonomics, production and logistics system, industrial management, data and quality engineering, systems engineering, and of course our doctoral program. Using creative and critical thinking with strong analytical skills, our alumni employed at many various companies in automotive industry, high tech industry, technical and management consulting, finance and banking, and many more. Thus, no matter who you are and what you want to be, with Industrial Engineering Universitas Indonesia, together we shape a better future.